selamat menikmati segera pengen dibeli, pengen dimakan padahal emang langsung kenyang ada yang beda aku langsung rambut tau ini gak keliatan beda misalnya potong rambutnya cuman dikit rambutnya cuman dikit jadi gak terlalu keliatan ini harus potong dikit lagi ini masih panjang gak ada bedanya ya biar gak sering-sering megang rambut ya apalagi coba yang beda apalagi yang beda sekarang ada lampu kemarin tuh barang-barang aku yang di Bandung baru di anterin ke Jakarta kan terus tripod aku, ring light aku pada dibawain kasur aku juga lemari aku juga udah dibawain semua terus aku kayak abis ngerombak sama semuanya serba dipindah-pindahin terus sekarang masih berisik gak? aku gak pake kipas sekarang pake sih tapi bukan kipas yang kayak kemarin yang yang berisik banget sekarang lebih kecil suaranya lebih adem jadi kita gak akan terlalu berisik ya kan udah gak terlalu berisik kan diganti kipasnya dia ini masih keliatan kan ada angin-angin tapi gak terlalu berisik yeay sekarang kita bakal aku bakal denger lagu-lagu dari rekomendasi kalian tapi as always laptop aku lama banget klik terus kita iya begitu tapi sebelum itu sebelum itu aku mau gak bukan bukan minta hashtag lagi kita mau buka paket dulu kita unboxing kita unboxing dulu yeay ini tuh kemarin aku beli album album guna sumpah guys dia aku nge-freeze lagi sumpah aku capek banget aku gak tau harus ngapain nge-freeze mulu mari kita keluar sebentar nah sumpah aku gak tau harus diapain lagi ini nge-freeze mulu tau gak sih kayak kemarin ada nge-freeze berapa kali kayak di kalian tuh aman gak nge-freeze gak nge-lag tapi di akunya jadi gak ada komennya gitu komennya berhenti terus akunya video akunya juga berhenti gak ngerti aku juga kenapa kita unboxing kemarin aku beli paket di paket aku beli album album luna aku tuh baru beli di tanggal 30an gitu kan terus orang orang yang ngirim paketnya tuh dari bali kirain aku kan kayak bakal berapa lama gitu ngirimnya ternyata udah nyampe kita buka dulu oke kita unboxing gimana caranya tebak aku beli album apa album luna tapi yang apa albumnya yang waktu ini pre-debut tapi yang solo bukan yang album pas mereka udah debut gak sabar banget aku ini nunggu beli album ini tuh udah kayak sebulanan nunggu dulu baru bisa beli masih dibungkus lagi kita buka dulu ih deg-degan deh aku bukannya tidak sabar suara aku tuh kecil gak sih kalo ngomong kayak gini di kalian kemarin aku liat ada yang bilang katanya suara aku kecil udah suara kipasnya gede suara akunya kecil ini masih di ini lagi dong liat liat sebanyak apa rambut aku rambut aku liat 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 ini first albumnya hijin cuman nyari ini susah banget terus aku tuh belinya nyari yang first print gitu loh jadi kan kayak udah udah langka gak tau sebenernya langka apa enggak tapi aku susah banget nyarinya terus aku tuh awalnya nyarinya pengen yang masih di silk gitu kan yang belum dibuka tapi akhirnya dapet yang kayak aku udah tau ntar dapet foto cardnya yang mana bikin gak apa-apa sih abisnya foto cardnya juga yang inciran aku gitu loh mari kita buka cantik sekali liat liat liam can cantik banget gak bisa cek banget gak sih aku ngincer banget aku ngincer banget foto card dia yang ini yang di karusel cantik banget kan ih rambut aku cantik banget aku dapet yang ininya juga yang attendance gak tau pronuncia sini gimana terus dapet ininya warna putih terus dapet ini juga CD nya sama ini deh foto ini sedikit-sedikit banget aku tuh kalo Luna ya lebih tertarik buat ngumpulin album-album pre-debutnya gitu loh dibanding yang pas udah debut OT12 nya gitu biasanya aku ngikutin Luna lebih ngikutin pas pre-debutnya mereka dibanding pas udah debut ntar kita antepin dulu deh ini kita taruh dulu jadi gue ngetukin sekarang sekarang kita lihat lagu-lagu iya ini album solo yang hijin solo mari kita denger ini aku denger kita lewat youtube aja kali ya ini bentar kalo ada iklan kita mute dulu biasa aku di Luna Hyunjin tapi yang aku dapet albumnya hijin duluan hijin vivid lagu apa dulu kira-kira mending lagu kayaknya kita mulai yang slow-slow dulu gak sih lagu-lagunya lagu-lagu yang slow dulu baru makin ngebeat 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 ya gak sih lagi udah malem mending kita yang slow-slow dulu kita cari oh tapi sambil yang pun nge-lag benar ya youtube nya nge-lag guys tapi harusnya kalo makin malem tuh makin slow gak sih lagunya kita kebalikannya tapi sebelum kita memulai lagu-lagu pilihan kalian karena sekarang kita sudah masuk ke bulan April alangkah baiknya kita mengenang Kaori terlebih dahulu mari kita dengarkan lagu Orange aku takut gak hmm tuh kan tuh kan tuh kan tuh kan ini kedengaran gak suaranya iklan dulu ya tadi iklan tau gak sih aku aku kan lesbiola waktu kelas 10 waktu sebelum corona tuh aku lesbiola kan aku lesbiola tuh gara-gara nonton si Gatsua Kimi No Musso sebenernya waktu dari dulu tuh aku udah suka pengen belajar biola gitu kan tapi yang bener-bener aku pengen banget sampe minta di lesin tuh aku selesai nonton si Gatsua Kimi No Musso langsung pokoknya mau ngeles belajar biola akhirnya beneran ngeles iya kan kalau aku masang lagu gini tuh ini gak sih ada copyrightnya gitu kena gak sih gak apa-apa kan kemana-mana juga lagu-lagu kayaknya gak apa-apa ya gak sih temen-temen terus ya temen ya oke lanjut aku lanjut lesbiola kan kelas 10 jadi seenggaknya bisa-bisa main-main dikit gitu terus ex-school aku ikut ex-school juga ex-school musik aku main biola tapi gara-gara gara-gara corona covid pandemi aku berhenti main biola kan terus karena aku kayak udah lupa udah lupa cara main biola tau lah dikit-dikit kalo harus nginget-nginget lu ngerti ingat cuman tidak sebisa dulu terus waktu dulu juga aku gak sebisa itu kayak aku masih pemula banget tapi main biola tuh surat lah terus sakit kayak main gitar aja sakit di jari-jarinya gitu loh biolanya tapi gak dibawa biolanya ada di Bandung aku tuh kayak banyak banget alat musik pengen bisa dimain gitu loh kayak gitar lah piano biola terus ada apa lagi ini banyak ini gak ada yang bener-bener aku aku pelajarin gitu selain biola waktu itu aku les gak ada yang aku lanjut pelajarin aku gak ada yang bisa bener-bener bisa main alat musik alat musik yang aku bisa kayaknya pianika kita gak pernah belajar alat musik yang lain gitu loh cuman yang lain yang lain gitu sedikit-sedikit doang lagu apalagi ntar kalo misalkan ada iklan ya guys karena laptop aku sering nge-like jadi yang aku mute yang dari hape aja oh kita dengerin ini dulu gak sih kalo yang udah pada denger lagu barunya di NK belum yang sayonara kraw bilang ada ini dulu gak sih abis ini di NK sayonara kira-kira mending liat kalian gak akan biarkan juga sih liat MV-nya apa liat yang dance-nya yang MV kali ya biar masuk hikuman MV streaming ketertapikan belajar alat musik lain selain biola aku pengen belajar gitar deh kalo gitar tuh kayak bisa nyambung kemana-mana nanti gak sih nanti gak sih terima kasih gifnya gitar tuh kalo bilang kita pengen pengen lagi pengen nyanyi lagi pengen nge-cover bisa main gitar tuh gampang tinggal main aja coba kalo biola mau sambil nyanyi kan gak bisa kalo yang bisa main gitar di JGT tuh ini ya kasis Kak Kak Onil waktu yang di SCTV yang main bass tuh Kak Onil kan ya ya aku suka banget ngeliatnya aku paham belajar aku tuh bingung banget mending belajar gitar apa bass tapi kayaknya mending gitar aja abisnya bisa kemana-mana gak sih kalo keyboard piano elah bisa dia bisa main piano sayonara kraw di NG aku takut banget ada iklan kita mute dulu oke udah lewat iklannya udah lewat iklannya kok ini ya terus senternya ada empat kan kok di aku ngeliat-ngeliat sih kalian asyik di beneran ngeleg ya di aku juga ngeleg-ngeleg tadi asyik kalian di BNK siapa sih aku suka hoop komo kalian taruhan arm mobile jepang music mereka tuh baru ini ya generasi berapa sih berarti tiga ya tiga kan kemarin yang first rabbit itu ini kan debutnya mereka gen 3 si aku jadi center juga hoop double center first rabbit kemarin ya kan ya kan ya kan dan akan menemani syai si GM aku kemarin-kemarin sempet dengerin si GM juga MNL baru ini kan keluarin MV lagu yang selalu-selalu dulu selamat menikmati Oh ini deh, aku lagi seneng banget dengerin lagu ini aku kemarin, bukan kemarin, waktu itu baru bisa tidur kalau dengerin lagu ini ntar abis ini ya guys, aku tuh orangnya, enggak juga sih sebenernya, tapi aku suka lagu-lagunya tuh yang kayak, kalau kalian tau kpop tuh lagu-lagunya, WJSN, GFRIEND tuh lagu-lagunya yang suka banget, lagu-lagu promise9, lagu-lagu gitu jadi sebenernya kalau makan buat dengerin lagu, aku suka apa aja sih, suka kadang bisa yang slow, kadang bisa yang beat banget selamat kalau lagu kesukaan kalian dari BNK apa? aku aku ya kayaknya sama aja sih, aku suka semuanya aku suka MVV-nya mereka deh lucu-lucu colorful gitu loh next kita mute aja iklan lagi nih, kemarin aku lagi seneng dengerin lagu ini ini intronya lama lagu Cina tapi kayaknya yang tau gak sih lagu ini? lagu ini enak banget kira dia lagu-lagu lainnya gitu lagunya enak banget, aku suka lagu ini ini judulnya The Song Of Time ini SNH 48 lagu lama ini dari 2019 The Song Of Time aku juga tau lagu ini gara-gara ada lewat di explore IG gitu loh menurut aku tuh lagu-lagunya SNH itu sekarang kayak dreamy-dreamy gitu loh lagunya nanti nyong itu lagu ini lusi dan nanti nanti pak program yangan buat selesai ber selamat menikmati di SNH aku tidak terlalu ngikutin aku cuma dengar-dengar lagunya mereka terus anak-anak pokoknya tidak ada OSHI di SNH ngikutin idol Jepang tidak terlalu ngikutin tapi aku suka dengar lagu-lagu J-pop itu kayaknya yang aku ikutin dan lagu Nogisaka aku pernah sempet dengerin waktu itu aku waktu itu dengan lagu apa yang nggak inget aku disini kita dengerin lagu Korea judulnya fall in love aku tahu lagu ini sih atau sih sebenernya lagu yang aku tahu apa enggak tapi covernya sama aku sering dengerin lagu Korea Korea juga yang selalu gitu kan ya kalau dengerin kpop tuh terlalu nge-beat lagunya jadi kadang pengen yang kalem-kalem lagu ini kalau ada iklan lagi iklan aku 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dulu tuh Aku Pernah sempet bikin playlist Lagu-lagu Korea gitu Yang kayak kalem-kalem gitu Kalau mau kalian dengerin tengah malam Sendirian di kamar Merenu Itu enak banget lagunya Tapi Akun aku tuh nggak bisa di login jadi aku bikin akun baru playlist aku ada banyak di akun yang lama aku bikin beberapa playlist terus aku tuh ada playlist yang sering aku dengerin tapi ternyata nggak aku setting buat public gitu loh jadi nggak bisa aku dengerin terus aku nggak inget lagu-lagunya ada apa aja disitu penyelidikan guys laptop aku jalan-jalan sendiri guys, laptop aku matiin youtube-nya laptop aku kenapa? liat jalan-jalan sendiri sumpah nggak ngerti lagi emang nggak di restu-nya kita untuk showroom kita restart dulu oke nggak ngerti banget kayaknya dari kemarin ada aja kenapa sih? senih banget kita restart dulu kita menunggu laptop yang di restart masih bakal lama kita ngobrol padahal laptopnya baru aku nyalain lagi bener-bener bener-bener nggak tau lah apa-apa aku baru dinyalain nggak overheat masih biasa menyedihkan ini kita ngobrol dulu deh halo yang baru masuk ngapain ya? hahaha hahaha enggak memory laptopnya juga masih banyak kalau gara-gara sering nggak gara-gara sering nge-wek jadi aplikasinya tuh aku hapus-hapusin kan tapi emang aku naruh game-game gitu belum-belum nyala emang udah disuruh ganti laptopnya ini tuh nggak laptop, nggak HP ada aja oke mari kita belajar komen 5 solois Jepang koperit aku tuh kalau dengerin lagu Jepang solois tuh di Youtube kan jadi aku tuh nggak tau judul lagu nggak tau penyanyi tapi tau cover Youtube-nya gitu thumbnail-nya gitu jadi aku nggak inget tapi kalau yang kayak biasa aku dengerin tuh aku inget ada Tuyu Aimer Yusobi terus siapa lagi ya ini kan cuma inget 3 itu sama ini ini masuknya ke Utaite sih tapi aku suka Suka Mafu-Mafu aku dulu sempet banget kayak bener-bener lagi suka-sukainya sama Mafu-Mafu Soraru aku ngikutin mereka banget terus aku waktu itu sempet nonton waktu ini udah lama banget waktu Soraru nonton eh kok nonton sih main ini Little Nightmares aku ngikutin dari awal tuh aku ngikutin aku nonton tuh waktu dia main Little Nightmares tapi pas di episode final-nya gitu kita sudah akhir-akhir gak ada subtitles-nya jadi gak aku beresin ini aku gak ngerup dia ngomong apa aku butuh subtitles kicu apa lagi Lisa 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 Aimeon Yorushika Eve Vokaloid aku dengerin Vokaloid juga aku banyak banget lagu-lagu Vokaloid lagu pertama Vokaloid yang aku dengerin itu Re... Reboot Reboot? 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 Lagu-lagu apa lagi ya? Vokaloid tuh banyak banget lagu-lagu sukaan aku kalau di Vokaloid Reboot? Reboot inggris ya guys bukan ribut bahasa indonesia beda lagi tuh ini kenapa aku megang-megang cutter Honeyworks juga Aku suka Kalau Kpop, Twice Red Velvet, aku suka Bukannya nge-stand banget Tapi ngikutin Ngikutin Lagu-lagunya lah kalau mereka comeback Ribut itu yang satu orang Yang ketabrak ya Yang makan es krim terus es krimnya jatuh Gantungan Gantungan kuncinya jatuh Terus ketabrak Itu lagu pertama Terus aku dengerin itu nangis Emang orangnya gampang banget nangis Ini laptop aku Zenitsu Atoinosuke Hmm Giu aja boleh kasih Giu aja Giu Blackpink Twice Suka Kenapa Kenapa Giu padahal Renggoku Renggoku sudah menjadi donat Tapi aku belum beres-beres nonton Demonstrair Aku Pokoknya udah nyampe yang Mencari istri Tiga istri itu Eh jatuh Eh jatuh Eh jatuh Eh jatuh Eh jatuh Gue beres-beres Aku rencananya pengen nonton Ntar Pas sahur Beresin abisnya Sedik Abisnya Sebentar lagi Subscribesen aku abis Hahaha Tuh gak sih pas aku liat Muzan ya awalnya Kan masih gak tau tuh Muzan Siapa Kayak baru liat doang Kayak oh my god Muzan Hai Tapi ternyata Dia Ininya ya Feel lainnya Hahaha Indira udah makan mie Berapa kali minggu ini Jadi ini hari apa minggu kan Hmm Stuck mie aku udah abis Aku udah gak abisin Stuck mie aku Kenapa gak suka air putih Air putih gak enak Air putih Gak ada rasa pahit Hambar Enak Muzan yang bener cewek apa cowok Gatau sebenernya aku juga bingung Pas awal kan cowok Terus di season Dua Sekarang ini Cewek Ketiatannya Terawakannya Gatau deh Tapi sekarang aku lagi Banyak minum air putih Tau Seenggaknya sehari Sehari Seenggaknya harus ada yang diminum Kalau bisa satu botol Terus lagi pengen Aku tuh pengen Bisa minum air putih Sehari-hari Tapi kadang aku aja Kelupaan buat minum Kadang Kebiasaan tuh Kebiasaan Mending gak minum air putih Daripada harus minum air putih Eh salah Mending gak minum sama sekali Daripada Minum air putih Ini kayak udah kebiasaan banget Tadi dulu Tapi karena sekarang Apalagi aku kegiatan Yang dance Dan itu kan harus banyak Bagi satu Saset Yang kecil Makan emi Sebenernya Tapi emi itu enak sekali Enggak kok Sekarang dikurangin Apalagi Bulan puasa Pasti lebih banyak Makan-makanan Rumahan gitu Buatan Rumah yang dimasak Dibanding bikin sendiri emi Kalian kalau Bulan puasa gini Kalian Kalau bulan puasa gini Jam tidurnya Jadi makin kacau Apa Malah jadi bener Kalau aku Kayaknya malah jadi bener gak sih Jadi bener kan Lebih bisa Kalau makan Bukan bulan puasa gitu Jam tidur aku tuh Makin kacau Eh Jam tidur aku tuh kacau Bisa kebalik Apalagi aku gak ada kegiatan Kan pagi-paginya Tapi karena Sekarang Ngomongin bulan puasa Kayaknya bisa Lebih Ini gak sih Lebih Teratur Bulan puasa Jangan kebanyakan Tidur Harusnya Tadi aja Aku bangunnya siang Beres Beres Aor Tidur lagi Bangun-bangun Siang Itu gak boleh Harusnya Semoga bulan puasa ini Semoga bulan puasa ini Tidur aku Makin bener deh Laptop lagi Di ini ya guys Baru nyala Kalian yang masih sekolah Enggak sih Yang sekolah Yang kuliah Dapet libur gak sih Libur beberapa hari Aku liat Ada yang liburnya Cuma dapet beberapa hari Ada yang liburnya sebulan Gitu Kasian banget Yang dapetnya Cuma beberapa hari Ada yang gak dapet Aku sempet liat di tiktok Ada video yang Sekolahnya libur satu bulan Itu enak banget Yang kerja gak dapet libur Maksudnya Semangat ya Yang sekolah juga Yang cuman dapet Sehari Beberapa hari Yang gak dapet libur Semangat pokoknya ya 30 20 29 hari lagi Kalian mendapatkan libur Lebaran Kita coba lagi Laptopnya Puasa tuh berapa hari sih 30 31 Gak nyampe Ya pokoknya Semangatnya yang puasa Laptopnya masih loading guys Emang ntar Next showroom Gak usah pake laptop deh Pokoknya Gak bisa Gak akan bisa Bidin banget Kapan-kapan SR Sambil mawar Genshin Pengen aku juga Tapi aku gak bisa main laptop Di Genshin Tau Gak bisa main Genshin Gak bisa main Genshin Di laptop Aku tuh ini ngomong apa sih Aku tuh ini ngomong apa sih Aku aneh banget Aku tuh ini ngomong apa Bingung banget Tipu guys Tipu 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 Angkat banget Aku orangnya receh kan Ini kalo udah sekali ketawa Gak bisa berhenti Ya ampun Udah Diam 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 Gak usah ketawa Aneh banget Udah Jangan tau Jangan tau Kita buka Youtube lagi Oke Lagi loading Iya Banyak yang minum air putih Oke Enggak sih Aku sering banget Kalian Kalian pernah gak sih Padahal Ini tuh chatan ya Di chatting gitu Tapi kalian salah nyebut nama orang Aku berapa kali Padahal chattingannya tuh kayak Disitu udah ada namanya gitu Tapi aku tetep nyebutnya Malah nama orang lain Terus Terus dia bilang kayak Dear Perbanyak minum air putih ya Terus pas aku cek Ternyata aku salah Salah manggil dia kan Kayak ya ampun Sorry banget Aku salah manggil Ini tuh kejadian juga gak sekali dua kali Udah keberapa orang Untung mereka mengerti Akibat banyak makan mie Ya guys Jangan Ntar sepertiin Gira Udah ngomong Tipo terus Kebalik Kita lanjut Udah bisa guys Youtubenya Tapi kalo aku tuh Sebenernya Menghafal tuh Cepet Habisnya dulu aja Aku Waktu masih di sekolah gitu Ada banyak presentasi-presentasi Itu aku jago guys Cuman gak tau ya Kalo dalam Nama Dalam chattingan Enggak sih Itu bukan karena aku gak hafal Nama dia Cuman aku gak teliti Gitu Lanjut Lanjut Kita dengerin lagu Lagu apa ya Lagi nyari Lagi nyari Lagi nyari Lagu apa ya Mau jepang-jepangan lagi Apa Mau inggris Apa mau korea Mau yang ngebeat Apa mau yang slow Apa mau galau-galauan Kalian B가지고 Sampai hai 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 sumpah ngolik lagi dong enggak 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 Oh lebih ini lebih ini lebih ini Hai mana ya di buangnya aku mau nyari judul lagunya Oh ketemu-ketemu judulnya Sokenai tapi kita mute dulu hahaha sokenai Aku belum pernah dengan bagi ini Jadi kita akan ambil reaction Terima kasih Kalian tau lagu ini? Lagu galau, ini lagu galau ya Dibacain gira aku selalu tahu 40 kali Ditunggu Pengantar tidur gak sih lagunya? Kalian dengerin SR aku bisa sambil tidur Terima kasih 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 Ini sama gak sih sama yang Isi soundtrack film Doraemon Gak tahu Sama gak? Lagunya enak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini judulnya Sokenai Red Wimps Red Wimps Sokenai Terima kasih 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 ya bagus karena aku bagus rambut panjang ini tuh udah dipotong lagi udah lebih pendek lagi sebelumnya lebih panjang sebelumnya lagi tuh lebih panjang lagi dari ini pikirannya kalau emang nari-nari anak akan pendek kalau poni aku udah sempet aku sempet waktu awal-awal poni itu aku potongnya ke salon terus jadinya yang tebel banget gitu semenjak itu aku potong poni selalu sendiri ini masih ada tau poni aku udah panjang gak mau poni yang lagi jelas udah bagus gak pake poni deh terus ini tuh sekarang poninya poni nanggung gitu loh jadi kayak bingung banget mau diapa-apain mau dibikin poni gini udah kepanjangan di kesiniin masih kesini kesini next lagu ini kalau lagu ini kayaknya semua orang tau gak sih hai pemadu satu siapa? 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 semua orang pasti tau lagi nih semua orang pasti tau lagi nih yang gak tau lagu ini harus denger ini judulnya wish you were here lagunya enak enak buat nangis-nangis buat ngegalau tapi lagu ini sempet viral juga nih tiktok tau ohhh in the back of the class where we grew up too fast sleeping life like there's nothing to fear but the ice on the road driving home all along singing along to a song from three summers ago indira tau all time low soalnya aku cuma tau beberapa lagunya gitu loh yang terkenal-terkenalnya habisnya aku familiar abis ini lagunya abis ini lagunya abis ini lagunya abis ini lagunya Terima kasih telah menonton! 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 maafin aku belum ini sumpah gak suka aja kemenjak lagi kita beresin kita beresin kepencet eh jatuh kepencet timestamp nya gitu loh guys sumpah gak sengaja tuh udah beres gomene 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 summernya mana gomene summer ha 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 iklan jadi aku mau nyari lagu apa sih oke ini lagunya banyak diminta juga ini lagu baru yang lagi terkenal sekarang ini lagu baru yang lagi terkenal di youtube terserah wah rambut eh rambut aku tangan aku gak bisa diemnya emang maaf tapi aku emang pernah dengerin full song biasanya dengernya yang ada suara gitarnya gitu ter suspect nih untuk terserah mungkin ni ini ini kalau Paramore kamu suka nggak suka aku udah dengerin Paramore dari dulu dari kecil abisnya mama aku suka Paramore juga jadi aku tahu lagu-lagu lagu-lagunya dari mamaku ya ini Angel Baby tuh kan aku nggak ngapa-ngapain aku ngapa-ngapain oke guys guys Hai tidak laptop aku tadi nge-pause sendiri hai hai Tadi tangan aku diem ya Gatau Tuh kan Keingin lagi loh Ke full screen juga Kenapa sih? Angel baby angel Baby You're my angel Angel baby I just wanna live in this world forever Cause I'm afraid to live and couldn't get any better Nyatap aku menjat-menjat Serius deh dia semua nyerah aja gak? gak lupa menjat-menjat terus apanya ya? kenapa ya? biasanya gak begini ini laptopnya grogi laptopnya gak panas lu kan menjat-menjat mulu malah di-close ini kita nari aja disko udah guys aku menyerah aku menyerah di-close sama laptopnya kita penting ajak disko hai boneka aku daripada diem-diem kita disko bersama eh udah bulan puasa gak boleh disko kita gak boleh ini gak boleh kita masuk bulan puasa masih aja disko-disko aku udah nyerah sama laptopku tidak direstui mending kita beresin ini dulu kita masukin PC-nya dulu ini PC-nya yang kayak matte gitu loh terus tipis aneh banget tipis biasanya tipis gitu kan kalau protokart-protokart kita masukin dulu ke callbook kita udah disko lama sekali terima kasih kak cara liatnya tuh dimana sih caranya 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 oh ini jadi ada yang ngasih bunga juga bunganya lucu terima kasih kak kak Hideo ini juga tadi ada kak Ibnu Bonsai terima kasih terima kasih kak terima kasih kak itu telur lucu sekali kita disko lagi oh my god kak Hideo kita gak boleh disko-disko terus kak lagi bulan puasa cuman bulan puasa cuman 30 gak sih tetep gak boleh kita disko lagi sekarang kita ajak ini gak sih boneka aku kan ada tiga kita ajak semua kita ajak semua kita party-party aku temen party aku boneka semua ajak Barbara juga gak sih kita Barbara kan emang sering nari aku sama Barbara sama-sama idol hai Barbara semangat ya idolnya ini tuh tulis tadi aku mau ngapain sih ayo narokisi lupa gara-gara disko sih gak boleh kita masukin nanti sih mana berikul berikul yang ini boneka dari udah aku masih kecil ngelik yang dua lagi kasih namanya siapa ya aku bingung yey kita sudah beres berpesta mari kita lanjut ke photocard oke oke aku ini mau ngapain dulu sih sebenernya aku juga bingung aku mau ngambil plastik kita pakein dulu plastik aku beli plastik ini kan buat buat apa namanya aku beli plastik aku beli plastik buat naro photocard nya kan tapi ternyata ukurannya kebesaran gitu jadi kalau dimasukin plastik oke masih ada sisa gitu kan nah sisanya tuh gak cukup dimasukin kesini nah gak cukup gitu loh jadi harus aku gunting dulu jadi mari kita gunting karena aku punya gunting karena tidak ada gunting kita pake cutter kita cutter di kabus tadi belum kepotong yeay sekarang kan udah pas nih yeay sekarang kita masukin ke fallbooknya kita pindahin dulu yang kurang penuh sebenernya semuanya penting aku punya ini yang channel 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 gak tau gimana namanya aku waktu beli beli liptin aku dapet ini udah ini sekali tapi kita pindahin tempatnya bagus kan yeay iye 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 ininya ini bisa ditaruh sini juga gak sih cukup 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 kita taruh juga di sebelah di sebelah ini depannya bagaimana sih aku baru tau bisa dibuka yaa oh my god yay selamat menikmati terimakasih kifnya suka kepler aku masih gak tau cara baca yang bener tuh gimana tapi kita bacanya kepler aja super aneh banget kalo dibaca kayak gitu aku suka tapi gak ngikutin H.J.C yang ngikutin ya shouting aku gak begitu ngikutin emak banget ya guys gak semua lagunya bisa aku play laptopnya kalian lihat kan tadi ih kater kalian lihat kan tadi laptopnya tuh gak close sendiri gak sama aku wah ini next mending HP HPnya yang dipake buat ini gak sih kita pasang lagu showroomnya dari laptop tapi kamera laptop aku jelek ntar kita beli webcam dulu hehehe ini aku mau ngomong apa ini kita baca baca komen ini ini aku baca apa sih indira paling pagi tidur jam berapa tebak aku paling pagi tidur jam berapa aku 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 orangnya suka begadang kadang bisa sampai pagi yang yang betul adalah tidak tidur aku kayak waktu masih jaman-jaman sekolah tuh sering sering gak tidur gak sering sih tapi lebih seringnya tuh kayak gini hari sabtu minggu kan kadang kita bangun pagi salah salah bangun siang sabtu-sabtu minggunya tuh bangun siang kan gara-gara gak sekolah pas keseninnya karena aku takut gak kebangun jadi aku kayak mending gak usah tidur aja kadang ngerjain tugas ke sekolah tuh belum tidur di sekolah yang tidur gak boleh gitu jadi guys harus tidur pokoknya tapi aku kayaknya udah biasa sih kalau kayak tidurnya cuma beberapa jam tapi itu waktu jaman sekolah kalau sekarang gak bisa sekarang pasti harus tidur begitu tapi gak boleh kalian harus tidur semua abisnya sama aja kalian kalau pengen gak tidur ntar pasti di tempat kalian kerja pasti di kantornya tuh gak fokus terus yang ada kayak kepikiran pengen tidur-pengen tidur terus kayak sama aja mending tidur dulu gitu inget banget aku kenapa aku megang-megang ini terus kasih kayaknya tangan aku tuh harus megang sesuatu kalau enggak mencet-mencet apa gitu kayak tadi malah kepencet terus kan tombol-tombol akhirnya ke skip lagi ke skip lagi terus tiba-tiba gak close sendiri kayak bener-bener yeay taruh situ tadi aku lagi cerita apa kepenting ngomong apa tadi ngomong apa oh tidur iya aku inget aku gak tidur waktu hari Senin tuh pelajaran terakhir waktu kelas 10 tuh sejarah sejarah wajib sejarah wajib atau sejarah peminatan ya pokoknya sejarah terus gurunya tuh guru yang kayak udah senior udah udah tua gitu terus dia kalau ngajar kalau ngajarin tuh bikin bosen banget gitu loh kebanyakan ngomong kadang dia suka ngomong kayak cerita pengalaman diri sendiri gitu sebenernya kita aku sama temen-temen tuh kayak ya udah gak apa-apa ngobrol aja gitu gurunya abisnya tapi kalau dia ngajarin materi tuh ya masuk-masuk aja gitu materi cuman kadang suka lama nah terus inget banget karena lagi pelajaran terakhir udah siang kan itu udah siang kayak jam 2an gitu kan kalau sekolah pulang jam segituan aku lagi ngantuk banget ngantuk banget gara-gara gak tidur jadi aku tuh duduknya tegap gini aku di baris kedua di sebelah kanan terus meja guru sebelah kiri kan aku lagi tegap gini tapi aku tuh aku tuh kayak ketidur aku teh aku tuh kayak ketiduran ketiduran gitu loh kayak barem bangun barem bangun terus si gurunya tuh kayak udah ngeliatin ngeliatin terus abisnya di depan di depan yang aku tuh abisnya orang yang ada di depan aku tuh tidur juga jadi baris pertama terus dia kayak aduh indirnya gak boleh tidur jadi penting sih sebenernya aku cerita apa udah gitu doang jadi aku meremelek-meremelek gitu doang akhirnya bel bunyi gurunya keluar aku lanjut tidur dulu abisnya aku ada ex school bukan ex school sih aku anak MPK hari Senin ini jadwal kumpul MPK jadi aku tidur dulu udah gitu aku telat masuk ke MPKnya hahaha tapi enggak sekarang udah gak pernah udah gak kejadian kejadian gitu lagi sih tidur setiap hari kan gak pernah kejadian juga abisnya gak ada sekolah langsung langsung kalian tau MPK gak sih? aku MPK gak gak jadi ketuanya MPK tuh majelis perwakilan kelas ya bukan sih aku di MPK cuman jadi anggota komisi doang aku gak yang tinggi-tinggi banget udah gitu ya waktu aku dapet jas MPK tuh kan waktu kelas 11 terus itu udah masuk pandemi kan terus pas itu tuh pas aku dari Jakarta terus kan harus ada foto-foto gitu foto buat dimasukin ke IG kayak ini jabatan-jabatan yang sekarang orang-orang yang gini terus karena aku lagi gak bisa balik ke Bandung aku tuh jadi foto sendiri terus mereka edit gitu loh hahaha terus itu jas gak pernah dipakai kegiatan oh pernah? oh my god pernah aku kira aku akan lulus tanpa memakai jas itu di kegiatan offline tapi pernah dipakainya juga pas jadi jadi wawancara bukan wawancara apa sih namanya pokoknya yang anak-anak barunya lagi wawancara yang lagi dikaderisasi gitu aku yang jadi panitia panitia-panitianya angkatan aku akhirnya dipakai juga jasnya tapi sampai sekarang jasnya masih aku bawa atau ada di lemari abisnya sayang banget dapetin jasnya kan susah jasnya bagus tau angkatan aku warna hitam warna hitam terus pinggir-pinggirnya ada abunya gitu gak mau dipakain ntar kelihatan tapi aku sama temen-temen aku tuh milih kayak jasnya ukurannya yang ngepas aja biar bagus kan jas jas kalo logur tuh jolekan jadi kita nyarinya jasnya yang agak ngepas jadi fit buddy hahaha ngapain bawa jas itu ke Jakarta sebenernya aku juga bingung ngapain dibawa ke Jakarta tapi buat kenang-kenangan aja aku abisnya aku tuh orangnya susah buat buang sesuatu gitu loh ini kayak semuanya aku simpen tau gak sih kayak tek-tek baju aja aku simpen-simpen semua tapi ya ada kayaknya kalian udah pernah liat juga abisnya ada foto aku pake jas kok sempet share aku sebenernya aku juga gak tau kenapa aku ngumpulin tek baju kayak gak ada gak ada gak ada ya buat apa gitu gak bisa dituker jadi sesuatu juga kayak terus kayak buat pengingat aja kayak kalo ngeliat tek itu tuh jadi kayak keingat aku pernah beli ini waktu beli ini tuh pas aku lagi ngapain ini kayak enak aja rambut aku terbang-terbang liat kiri muka sambur petir kalo mekan lampunya aku ganti mana sih ini kalo iiii berbeda banget ih segini paling bagus gak sih daripada yang tadi lampunya kalo gitu dari awal segini gak sih tadi kayaknya terang banget apa terlalu gelap ya aku pake ring light iya kan lagi rambut aku iya kan lagi rambut aku jam berapa nih jam berapa nih enggak enggak aneh iklan shampoo gak sih jadi ya udah segini enggak ya kita enggak kita enggak showroom sampe sahur aku perlu tidur tidak tapi bisa gak sih next enggak next juga kapan-kapan aku bingung banget sama ponnya aku ponnya aku tuh beda sebelah juga tau yang ini tuh lebih tipis aneh kemarin kan kemarin 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 malem kan bareng-bareng aku baru di anterin dari bandung kan terus aku minta bawain buku-buku komik-komik aku semua dibawain ini kalian kalo ada yang ngeliat story story ig aku pasti ngeliat itu buku-buku itu buku-buku komik novel punya aku semua yeay ini yang ada sekarang jempol kita udah berapa lama kita udah berapa lama aku pengen ini nunjukin buku-buku aku buat next showroom aja kalian gak sih buku-buku aku banyak kita pasti bakal lama aku tuh bisa ngecek kayak aku udah berapa lama gak sih oh enggak hehehe showroom tuh gak kerasa ya tiba-tiba udah sejam aja sejam setengah tiba-tiba dua jam aku mau spell ini dulu deh buku-buku satu satu nyangkut dua ih yang satunya lagi berat kan gak mau aku ambil pokoknya aku ada tiga 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 ginian isinya gede eh isinya banyak liat ini buku-buku favorit aku komik komik tapi kita spill judul-judulnya dan cerita-ceritanya ntar misalnya kayaknya kita udah kelamaan di hari ini ini banyak banget kan bukunya terus kebanyakan buku-buku ini tuh aku bacanya kayak SD SMP gitu loh semenjak SMA aku udah agak jarang baca buku gak tau kayak tiba-tiba males gitu aku tapi aku tuh sekarang lagi pengen ngingkatin ketertarikan aku dengan buku lagi sekarang harusnya buku itu suruh-suruh tau gak sih sekarang tuh aku lebih suka beli buku dibanding baca buku tapi karena sekarang aku punya buku yang seri bumi ada yang belum aku baca jadi aku sekarang kerjanya baca buku yay mix your room kali ya boleh kita spill buku-buku terus kebaik lebih sering baca tuh sekarang kan karena pegang HP terus jadi kebanyakan baca-baca tuh dari HP karena aku jadi jarang megang buku ini gak boleh gitu kita perbanyak baca buku hmm 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 sekarang sekarang mau jam setengah sebelas udah jam setengah sebelas ya mari kita tidur kita harus sahur gak boleh terlalu malam kebanyakan hmm hmm oke oke showroom kali ini tetep aja aku tangannya gak bisa dium mainin rambut terus sebelum besok hari apa? Senin ya semangat yang besok puasa sambil sekolah kerja, kuliah semangat pokoknya besok aku gak ada apa-apa aku free terus kita baca ini dulu gak kita baca podium kita absen seperti biasa dari 25 eh pencet nomor 25 kak akbala halo kak thank you ini deket-deket banget nomor 24 ada kawinsa halo next kak enjuan itu next eh next selanjutnya ada bahasa Jepang kok gak bisa bahas ya nomor 22 kak Arifin Kurnia nomor 21 kak Rizky Muhammad thank you next Ma'il sayang ma'il sayang ini kira sayang ma'il strip mei mei ada kak Damar Sabdo halo kak Ewij next kak Haidar Haidar Alien Haidar Alien halo kak ini akutnya ini ada dua lagi akutnya nomor 15 dan 16 ada kib Dharma Susila halo kak next kak Faiza kak Ibnu Bonsai Reir Reir Seruni thank you terus ada kak Kiki Mars halo lalu ada kak Ubay next kak Ali Fahmi halo kak Rahman Fp kak Birartik lalu ada kenapa aku setiap bacain podium tuh kayak bacain sesuatu yang formal formal gak sih harusnya lalu lalu terus ada Masang pake yang lope kak lah kok ada kak Birartik lagi bukannya tadi udah aku baca lanjutnya nomor 5 kak utus cuma sa disini kepotongnya tulisannya jadi tulisannya cuma utus usah-usah utus S nya yang panjang utus cuma sayang habisnya sisanya titik-titik gak kebaca yang keempat ada kak Arandra thank you lalu ada karendika 290284 itu nomor apa ya yang kedua ada kak Indi Rais Oshii makasih dan yang pertama ada kak Hideo thank you thank you kak ini kita dah kak Hideo ini yang tadi ngasih disco kan lagi bulan romadon gak boleh disco dulu sudah selesai baca padium kalau gitu kita screenshot kita screenshot tau gak sih kemarin tuh aku sampe sampe nanya ke Ela ke yang lain ke Cilia gimana kalian cara SS nya kok bisa bagus ya sudah lah ya mari kita SS kenapa setiap SS aku selalu gini ini kita yang lain bicu enggak bikin enggak sih rambut aku lagi badai abis dipotong enggak sih abisnya enggak dicatok ini tengah-tengah ini iya sumpah kisah aku enggak tahu biar biar enggak bunyi gimana dari kemarin bunyi ada suaranya tapi aku enggak tahu harus di gimana kemarin oke bunyi gayanya gimana gayanya gimana aku mau bawa bawa bonekaku jelek jelek kita perlaki kita perlaki jelek jelek kita perlaki oke yeay oke sudah selesai terima kasih showroom tidak jelas ini benar awalnya kita mau dengerin lagu tapi ternyata laptop aku tidak mendukung tidak menestui kita jadi ngobrol-ngobrol aja next showroom kita bahas buku buku aku kita review oke terima kasih semangat buat yang puasa jangan lupa sahur jangan telat sahur jangan makan mie makan yang bernutrisi biar enggak lapar di tengah hari oke jangan lupa tidur dulu semangat buat yang besok puasa sambil kerja kuliah sekolah semangat juga buat yang berkegiatan biasa enggak puasa tetap semangat terus semangat selalu semangat oke arigatou thank you gue mau bye bye bye